Haleluya dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan pada pagi hari ini Selamat pagi, salam bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada para teman sikarca dan juga kepada sidang pendengar jamaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Kesempatan yang singkat atau kesempatan yang ada pada pagi hari ini saya mengambil suatu jodoh firman Tuhan sebagai renungan kita bersama yaitu Tuhan itulah satu-satunya pengharapan bagi kita Baik mari kita membacanya di dalam Alkitab Saya mengambil kitab Masmur pasal 71 ayat yang kelima Masmur 71 ayat yang kelima berkata Sebab engkau lah harapanku ya Tuhan Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah Saudara-saudari sedang pendengar yang diberkati Tuhan Raja Daud seorang raja yang sangat terkenal di dalam Alkitab Kita tahu Raja Daud ini memiliki suatu pengalaman yang sangat luar biasa Ketika ia bersama dengan Tuhan Demikian juga kepada kita hari ini Ketika Tuhan Yesus memilih kita menjadi umat kesayangannya Maka apa yang dialami oleh Daud Pengalaman yang sangat luar biasa ketika Daud bersama-sama dengan Tuhan Maka demikian juga kita pada hari ini Kita boleh belajar daripada kehidupan Raja Daud ini Ketika Daud dia mengalami berbagai-bagai persoalan Apa yang perlu dilakukan oleh Daud dalam hidupnya Daud selalu menjadikan Tuhan sebagai benteng dan batu perlindungan bagi dia Demikian juga kita saudara-saudari sekalian Ketika kita menghadapi pelbagai persoalan dalam kehidupan ini Apakah kita menjadikan Tuhan itu sebagai benteng Dan juga batu perlindungan bagi kita Ketika adanya bahaya mengancam kehidupan kita Ketika adanya sakit penyakit mengancam kehidupan kita Ingat bahwa Tuhan itulah satu-satunya benteng bagi kita Dan juga tempat batu perlindungan kita Sebab itu dalam Masmur pasal 71 ayat yang ketiga Disitulah Daud sekali lagi mengingatkan kepada kita Ia berkata Jadilah bagiku gunung batu Tempat berteduh Kubu pertahanan Untuk menyelamatkan aku Sebab engkau lah Bukit batuku Dan pertahananku Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Bagi Raja Daud Apa yang tidak ada dengan dia Boleh dikatakan Semua yang baik Semua yang merasa nyaman Ada pada Daud Karena dia seorang Raja yang punya kekuasaan Dan juga kekuatan Tetapi Tetapi Bila kita merenungkan firman ini Bagi Daud Dia merasakan Bahwa dalam kehidupannya Tidak ada yang boleh dapat memberi suatu bentuan yang besar bagi dia Karena Daud melihat Dunia Maupun kuasa Maupun kekuatan Itu bukan menjadi suatu jeminan Yang memberi suatu keselamatan Bagi jiwanya Sebab itu Daud berkata Di dalam Masmur 71 Ayat yang kelima Hingga ayat yang keenam Di situ Daud Mengingatkan kepada kita Kata Daud Engkau lah Harapanku ya Tuhan Kepercayaan Sejak masa muda Ya Ayat Kepada mula Aku bertopang Mulai dari kendungan Engkau telah mengeluarkan aku Dari perut ibuku Engkau yang selalu Kukuji-kuji Nah Di sini Daud menyadari Bahwa Manusia Yang semakin lama Semakin menjadi tua Dan semakin lemah Tidak akan menjadi suatu sendaran Bagi kehidupannya Oleh demikian Daud ini mengingatkan kita Bahwa betapa pentingnya Dalam dia Mengharapkan pertolongan Tuhan Dalam dia Memerlukan Yaitu Keselamatan dari Tuhan Daud Memohon kepada Tuhan Seperti dalam Masmur Pasal 71 Ayat yang kesembilan Disitu firman Tuhan Daud Mengingatkan kepada kita Janganlah Membuang aku Pada masa tuaku Janganlah Meninggalkan aku Apabila Kekuatanku habis Saudara-saudari Yang dikasihi Tuhan Ini menunjukkan kepada kita Bahwa Satu-satunya Harapan dan sendaran kita Ialah Tuhan Yesus Hari ini Apapun yang kita alami Apapun yang kita hadapi Pandanglah Tuhan Lihatlah Tuhan Jadikanlah Tuhan itu Sebagai benteng Pertahanan hidup kita Jadikanlah Tuhan itu Sebagai batu Perlindungan Bagi keselamatan kita Ingat saudara Iman kita Jangan menjadi lemah Kita harus semakin kuat Kita harus semakin teguh Di dalam Tuhan Sungguh pun dunia Penuh dengan kekecauan Tetapi ingatlah Pandanglah Bahwa Yesus itu Adalah Sumber pengharapan kita Dan bukan Dunia ini Semoga firman Tuhan Ini Memberkati kita Haleluya Amin